Kita tidak sekedar meninggalkan itu, tidak sekedar meninggalkan perbuatan jahat, tapi mulai kita membuat, melakukan keperbuatan baik. Tidak sekedar mengosongkan pikiran kita dari pikiran-pikiran jahat dan kotor, tapi mulai menciptakan dalam pikiran kita hal-hal yang baik, rencana-rencana yang baik, hal-hal yang positif. Tidak sekedar kita melupakan kata-kata yang negatif-negatif, misuh, mengeluh, menghujat, menghina, mencelah, tidak sekedar meninggalkan itu, tapi kita mulai belajar membuat kata-kata yang meneguhkan, kata-kata yang menyejukkan, kata-kata yang membuat orang terapresiasi dan bangun. Tidak sekedar kita melakukan apa yang selama ini kita lalekan dari kewajiban kita, tetapi kita mulai melakukan hal-hal yang memang tidak diwajibkan, tapi itu baik, bernilai, kita berjuangkan. Itulah tidak sekedar meninggalkan dosa, tapi menjadi hamba kebenaran. Mengikuti Kristus artinya mengambil sikap tidak netral, tidak diam saja. Sikap apa? Sikap untuk memegang buku dan memperjuangkan kebenaran. Aku datang untuk membawa api kebanyakan. ke dunia dan betapa kuinginkan api itu menyala dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Tuhan bersamamu kita mengawali hari baru kita dengan merayakan Ekaristi syukur kepada Tuhan mari kita serahkan hari ini ke dalam kuasa Tuhan di dalam Ekaristi ini, kita siapkan hati kita dengan mengakui dosa-dosa kita saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalean saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Pran Maria, kepada para malaikat dan orang Kudus dan kepada saudara sekalian supaya meruakan saya pada Allah Tuhan kita semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihkan kita mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal marilah berdoa ala Bapak sumber cinta dan belas kasih engkau memampukan kami untuk setia kepadamu semoga kami setia melayani Kristus dan berani menentang kuasa dosa dalam kehidupan ini dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami yang bersama dengan dikau dalam persatuan roh kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa Amin Pembacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Roma Saudara-saudara Mengingat kelemahanmu Aku berbicara secara manusia Sebagaimana kalian dahulu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kalian kepada kedurhakaan Demikianlah sekarang kalian harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kalian kepada pengudusan Sebab waktu kalian menjadi hamba dosa kalian bebas dari kebenaran dan buah apakah yang kalian petik daripadanya semuanya menyebabkan kalian sekarang merasa malu karena kesudahannya ialah kematian tetapi sekarang kalian telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah maka kalian memperoleh buah yang membawa kalian kepada pengudusan dan akhirnya hidup yang kekal sebab upah dosa ialah maut tetapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita demikianlah sabda Tuhan berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan kaum pencemo'oh tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan dan siang malam merenungkannya berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya dan daunnya tak pernah layu apa saja yang diperbuatnya berhasil berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan bukan demikianlah orang-orang fasik mereka seperti sekam yang ditiup angin sebab Tuhan mengenal jalan orang benar tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan haleluyah 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 Segala sesuatu ku anggap sebagai sampah Supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia Tuhan bersamamu Inilah Injil suci menurut Lukas Dimuliakanlah Tuhan Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya Aku datang melemparkan api ke bumi Dan betapa kudambakan agar api itu selalu menyala Aku harus menerima baptisan dan betapa susah hatiku sebelum hal itu berlangsung Kalian sangka aku datang membawa damai ke bumi? Bukan, bukan damai Melainkan pertentangan Karena mulai sekarang akan ada pertentangan antara lima orang dalam satu rumah Tiga melawan dua dan dua melawan tiga Mereka akan saling bertentangan Bapak melawan puteranya dan putera melawan bapanya Ibu melawan puterinya dan puteri melawan ibunya Ibu mertua melawan menantu dan menantu melawan ibu mertuanya Demikianlah Injil Tuhan Terbucilah Kristus Saudara-saudara yang terkasih Dalam Injil Lukas bagian lain Yesus mengutus para murid Dengan perintah setiap kali masuk rumah Kamu harus mengatakan damai bagi rumah ini Tapi kenapa dalam Injil hari ini Yesus mengatakan bahwa dia datang bukan membawa damai Sebuah pertanyaan Damai yang dimaksud dalam dua perikub yang berbeda Tadi konteksnya berbeda dan pengertiannya berbeda Damai yang dibawa oleh Yesus ke dunia Yesus adalah sang raja damai Adalah damai dalam arti shalom Kedamian sejati, kedamian yang penuh Tapi kadang-kadang dalam hidup ini Orang memahami damai hanya sekedar Tidak ada konflik Ada anak muda Di perempatan Lampu merah Jalan terus Dikejar oleh bapak polisi Ditanya surat-suratnya Dia bilang Zaman sekarang tidak ada surat-surat pak Sudah WA Saya tidak punya SIM Tidak punya STNK Lalu anak itu bilang Damai ya pak Damai Dan bapak polisi tidak mau Karena itu bukan damai Damai sekedar tidak ada konflik Nah Yesus mengingatkan para murid Bahwa Mengikuti dia Berarti harus siap untuk berhadapan dengan pertentangan Karena tidak semua orang bisa menerima kebenaran Tidak setiap orang bisa menerima Yesus Dan orang harus mengambil sikap Tidak semua orang menerima kebenaran Kita mengalami dalam hidup kita saat ini juga Mau membangun tempat ibadah Misalnya membangun gereja saja Untuk tempat berdoa Sulitnya bukan main Ditentang Tetapi untuk membangun tempat hiburan Tempat dangdutan Misalnya lebih mudah Jauh lebih mudah daripada tempat untuk berdoa Mendapat pertentangan Kita membuat bakti sosial Menolong orang-orang yang berkekurangan Yang membutuhkan Dicurigai Ditentang Yesus mengingatkan kita untuk Siap-siap Menghadapi pertentangan Karena ketika kita memperjuangkan kebenaran Seringkali Orang akan menentang Maka kita tidak boleh menyerah begitu saja Di dalam memperjuangkan kebaikan Tidak boleh karena ada tentangan lalu Ya sudah lah saya tidak jadi ikut Yesus Ya sudah lah saya tidak jadi berbuat baik Ya sudah lah saya berhenti saja Ya sudah lah saya diam saja Tidak bisa demikian Yesus sudah mengingatkan kita Untuk berteguh pada prinsip Mengikuti dia Hal yang sama dikatakan oleh Santo Paulus Dalam bacaan pertama tadi Paulus mengatakan Kalau dulu kamu menjadi hamba dosa Sekarang gunakan anggota tubuhmu Sebagai hamba kebenaran Mengikuti Yesus tidak sekedar netral Diam Nol Apa namanya Tidak ikut sana Tidak ikut sini Bukan itu Mengikuti Yesus sekali lagi Mengambil sikap Kalau dulu saya menjadi hamba dosa Sekarang tidak sekedar meninggalkan dosa Itu baru nol Baru netral Tapi mengikuti Yesus Meninggalkan dosa Dan sekarang menjadi hamba kebenaran Kata Santo Paulus tadi Maka kalau tadi Dalam awal Misa kita mengatakan Saya berdosa Atas perbuatan Perkataan Perbuatan perkataan Lalu pikiran dan kelalihan gitu ya Maka Itu artinya kita tidak sekedar meninggalkan itu Tidak sekedar meninggalkan perbuatan jahat Tapi mulai kita membuat Melakukan keperbuatan baik Tidak sekedar mengosongkan Pikiran kita dari pikiran-pikiran jahat dan kotor Tapi mulai menciptakan dalam pikiran kita Hal-hal yang baik Rencana-rencana yang baik Hal-hal yang positif Tidak sekedar kita melupakan Kata-kata yang negatif-negatif Misuh, mengeluh Menghujat, menghina, mencelah Tidak sekedar meninggalkan itu Tapi kita mulai belajar Membuat kata-kata yang meneguhkan Kata-kata yang menyejukkan Kata-kata yang membuat orang terapresiasi Dan bangun Tidak sekedar kita melakukan apa yang selama ini kita lalekan dari kewajiban kita Tetapi kita mulai melakukan hal-hal yang memang tidak diwajibkan Tapi itu baik, bernilai, kita berjuangkan Itulah tidak sekedar meninggalkan dosa Tapi menjadi hamba kebenaran Mengikuti Kristus artinya mengambil sikap Tidak netral, tidak diam saja Sikap apa? Sikap untuk memegang teguh dan memperjuangkan kebenaran Kita ini sejenak Semoga hari ini kita berusaha untuk selalu memperjuangkan Memegang teguh dan melaksanakan kebenaran Yang dari Allah sendiri Berbagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik Tetapi kesukaannya ialah hukum Tuhan Dan siang malam merenungkannya Marilah berdoa Allah Bapak Maha Bengasih Melalui Ekaristi Kudus ini Engkau telah mempersatukan kami dengan Puteramu Jalan keselamatan kami Semoga kami teguh mengimaninya Dan tekun mengubarkan semangat persatuan sejati Di tengah-tengah masyarakat yang beragam Sampai kami kau persatukan sebagai satu kawanan dalam kehidupan abadi Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami Amin Tuhan bersamamu Semoga Allah yang mahu kuasa memberkati kita sekalian Keluarga kita dan orang-orang yang kita jumpai hari ini Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Saudara-saudari pergilah kita di Yutus Perayaan Ekaristi sudah selesai Syukur kepada Allah